Sementara itu pemirsa terkait dugaan Bansos yang menarik nama-nama lain, PLT Jurubicara KPK Ali Fikri memastikan KPK terbuka dan akan menggali semua informasi yang ada. Saat ini proses penyidikan dan penyelesaian berkas terhadap kasus korupsi Bansos COVID-19 terus berlangsung. Penyidik KPK juga masih akan melengkapi bukti, data, serta informasi dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi lain. Dan berikut pernyataan PLT Jurubicara KPK Ali Fikri. Penyelesaian penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Sosial sejak ini terus dilakukan oleh tim penyidik KPK tentu dengan mengumpulkan alat bukti, data, dan informasi. Kami memastikan bahwa seluruh data dan informasi akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!